Raden Roro Ayu Maulida Putri ditetapkan menjadi Putri Indonesia 2020, wakil dari Jawa Timur, setelah menyingkirkan wakil Bali sebagai runner-up 1, dan Jawa Tengah sebagai runner-up 2. Sosok Ayu Maulida sudah tidak asing lagi di dunia modeling Indonesia, anak kedua dari tiga bersaudara ini mengawali karir modeling sejak usia 14 tahun, berkat kegigihannya, wanita kelahiran Surabaya ini sukses di dunia modeling, sejumlah penghargaan pun sudah ia torahkan, tak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di internasional. Pada 2019, Ayu Maulida menjadi satu di antara lima wakil Indonesia pada ajang 14 Asia Model Festival 2019 di Seoul, Korea Selatan. Tak hanya itu saja, wanita yang akrab dipanggil Ayu Ma ini berhasil mendapatkan gelar tertinggi menjadi Face of Asia mengalahkan 74 model lain dari 27 negara Asia. Tidak hanya berbakat di dunia modeling, wanita kelahiran 1997 ini juga aktif dalam kegiatan sosial. Pada 2018, Ayu Ma dan beberapa temannya mendirikan komunitas senyum desa yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Pada 2017, Ayu Ma pernah mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur 2017. Ia berhasil menduduki posisi runner-up 1. Tak pantang menyerah, pada tahun ini wanita alumni Universitas Air Langga itu mewakili Jawa Timur di ajang pemilihan Putri Indonesia 2020. Beberapa waktu lalu, ia sempat meminta dukungan pada Arumi Bacisin selaku istri wakil gubernur Jawa Timur. Inilah profil dari Putri Indonesia 2020. Nama aslinya adalah Raden Roro Ayu Maulida Putri atau yang lebih dikenal dengan Ayu Maulida lahir di Surabaya. 11 Juli 1997 adalah seorang model asal Surabaya Indonesia. Ia pernah menjuarai Asia Model Festival 2019 dan meraih gelar Face of Asia 2019 dan mewakili Provinsi Jawa Timur pada Kontes Putri Indonesia 2020. Ayu Maulida adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Sejak kecil ia sudah memiliki impian sebagai model profesional, walaupun di keluarganya tidak ada yang berprofesi sebagai model. Hal ini dengan dibuktikannya ia meraih juara dua lomba hijab Sanggarwati saat kelas 5. Ayu berpartisipasi pada Indonesia Fashion Week 2019, sebuah ajang modeling terbesar di Indonesia yang diselenggarakan di JCC, Jakarta pada tanggal 31 Maret 2019. Di sana ia meraih penghargaan The Best Chatwal Female Model. Sebuah penghargaan yang diberikan untuk pertama kalinya sejak penyelenggaraan awal 6 tahun sebelumnya. Ia memeragakan busana dari desainer seperti Poppy Darsono, Agnes Budi Surya, Danjio Hyoji, Barli Asmara, Misan, Tetuna, dan Lia Afif. Pada tanggal 7 Juni 2019, Ayu bersama empat perwakilan Indonesia lainnya mengisi acara pada Kontes Modeling Asia Model Festival 2019 yang diselenggarakan di Korea Selatan. Ia berhasil meraih gelar Face of Asia sebuah gelar tertinggi pada kontes itu. Ia berhasil mengungguli 79 peserta lain dari 27 negara. Terima kasih telah menonton!